Pemeriksaan kendaraan dalam rangka PSBB di perbatasan Kebupatan Maros dan Kota Makassar, Solusi Selatan kerap menimbulkan kemacetan. Kemacetan pun dimanfaatkan warga untuk menawarkan sarung tangan pada para pengguna jalan, sebuah upaya untuk bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Dalam rangka pembatasan sosial berskala besar PSBB di Solusi Selatan, dilakukan pemeriksaan kendaraan di Jalan Trans-Solusi, tepatnya di perbatasan Kebupatan Maros dengan Kota Makassar. Pemeriksaan kerap menimbulkan antrean kendaraan dan kemacetan. Situasi ini justru dimanfaatkan warga untuk menawarkan sarung tangan pada para pengguna jalan. Sebagian penjual sarung tangan di titik pemeriksaan ini tadinya bekerja sebagai buruh pelabuhan dan sejumlah pabrik. Ada juga yang bekerja sebagai pedagang makanan. Namun selama pandemi COVID-19, perusahaan merumahkan mereka. Menjual sarung tangan pun menjadi alternatif mata pencaharian. Sepasang sarung tangan dijual dengan harga 10 ribu rupiah. Tidak bisa dipastikan berapa rupiah yang didapat warga dari seharian menjual sarung tangan. Bahkan tak jarang, tetesan keringat tidak menghasilkan serupiah pun. Ini terpaksa jualan ini, Pak, ya, bagi pengguna jalan? Iya. Pak, biasanya dalam sehari laku berapa sih, Pak? Ya, kadang-kadang juga, kadang 12, kadang di atas, kadang juga tidak sampai. Tergantung dari rejeki lah. Demi bertahan hidup di masa pandemi ini, tidak tanggung-tanggung. Warga menjajakan sarung tangan mulai subuh hingga malam hari. Bahkan trik matahari tidak mereka hiraukan. Jual tisu, Pak. Jual tisu sama apa, Bu? Manisan. Manisan. Kenapa sekarang beralih jual ini, Bu? Karena ini yang laris, Pak. Oh, gitu? Iya. Makanan tidak laris lagi. Jual manisan sudah tidak laris, ya? Iya, karena orang tidak mau beli, karena corona. Jadi beralih jual ini? Iya, beralih menjual kos tangan. Kos tangan. Ibu, dalam sehari berapa biasanya kuntangannya, Bu? Ya, kadang 50, kadang 60. PSBB di Sulawesi Selatan mengharuskan pengguna jalan menggunakan masker untuk masuk ke kota Makassar. Pengendara sepeda motor juga harus menggunakan sarung tangan. Kehadiran para penjual sarung tangan ini terbilang membantu dan jumlahnya makin lama semakin bertambah. Menjual sarung tangan menjadi upaya menolak menyerah di tengah ketidakpastian. Para penjual sarung tangan ini pun menaruh harapan pada pemerintah agar pandemi ini cepat berlalu. Dan kehidupan bisa kembali seperti sedia kalah.